Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Inilah tingkatan di dunia baru ini Tingkatan alam semesta inti Pemula bintang 1-5 Junior bintang 1-5 Senior bintang 1-5 Master bintang 1-5 Grandmaster bintang 1-5 Kaisar sejati bintang 1-5 Kaisar imortal bintang 1-5 Dewa imortal bintang 1-5 Dewa raja semesta bintang 1-5 K. Kalian, cepat bunuh mereka berdua Tunjuk pemimpin manusia berkepala harimau menunjuk Bayan dan Duandu Huf, jangan berlama-lama duir karena tujuan kita saat ini harus ke dimensi pusat wilayah timur Ucap Bayan dengan nada menghela nafas Duandu seketika menyeringai Kalian dengar itu? Artinya nyawa kalian tidak sampai 5 menit dari sekarang Ucap Duandu dengan nada dingin Wos, jelek Seketika kepala harimau yang menjadi pemimpinnya langsung tertusuk oleh pedang energi Tak lama tubuh manusia berkepala harimau mulai menyusut Melihat pemimpin mereka langsung mati tanpa perlawanan Mereka pun sadar jika telah memancing amarah yang tidak seharusnya mereka pancing Tapi nasi sudah lebih dulu menjadi bubur Duandu tidak akan mengubah pendiriannya untuk mengampuni mereka semua Crash-crash Tidak sampai 2 menit Semua anggota manusia berkepala harimau telah mati dengan tubuh mengerikan Orang-orang yang dari berbagai ras kini mengangam melihat Duandu membunuh mereka dengan sangat cepat Tubuh mereka semua tak henti-hentinya bergidik ngeri Saat membayangkan Duandu tersenyum setelah membunuh musuhnya Tidak ada rasa kasihan sama sekali dari wajah Duandu Secara perlahan, semua orang dari berbagai ras tersebut mundur Karena tak ingin terlibat atau ikut dibunuh oleh orang yang mereka anggap berdarah dingin Tep-tep, ayo pergi Ajak bayang tersenyum tipis saat Duandu baru muncul di depannya Wus-wus Mereka berdua pun langsung melesat menuju klan di Mereka kini sudah mengetahui lokasi klan Saat sedang makan Mereka juga telah mendengar banyak isu tentang klan ini yang tiba-tiba menjadi kuat Dugaan bayang dan Duandu langsung tertuju ke orang-orang yang ada di wilayah tengah Tak sampai beberapa menit, bayang dan Duandu muncul di atas kediaman klandi Aku akan memulai lebih dulu kak Ucap Duandu langsung menggerakkan tangannya Wus Puluhan bayangan yang mirip dengan Duandu muncul Para bayangan tersebut langsung melesat ke bawah Tanpa disadari oleh anggota klandi Para bayangan Duandu langsung memasuki tubuh setiap anggota klandi Dan saat mereka keluar Tubuh mereka telah mengering akibat energi mereka diserap abis Bahkan dantian mereka mengalami kekosongan energi yang membuat mereka lumpuh total Tanpa terasa sudah hampir seribu anggota klandi yang tiba-tiba menghilang Karena merasa janggal Para tetua dan ketua klandi mulai menyuruh beberapa anggota klandi Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Kalian berdua Bawa semua orang Cari kemana semua anggota kita yang tiba-tiba menghilang Aku merasa ada yang tidak beres Perintah tetua dengan wajah sangar Anggota klandi langsung mengangguk patuh Namun saat keduanya akan melangkah keluar Sebuah bayangan menyambar keduanya Ah, uh, oh, uye Seketika kedua anggota klandi yang akan diperintahkan mencari anggota kland mereka mati dengan tubuh menyusut Blus Siapa itu? Teriak tetua yang tadi memerintahkan kedua anggotanya Bus Bomb Pintu kediaman patriak di seketika hancur oleh anak panah Pandangan patriak serta para tetua memandang ke arah pintu Tap-tap Saat mereka melihat hanya dua pemuda tanpa aura Seketika para tetua klandi menghelang nafas lega Sama halnya dengan patriak klandi Kini patriak klandi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi Sedang apa kau di sini nak? Siapa yang menyuruhmu ke sini? Tanya patriak di dengan nada angkuh Eh, apa dia tidak salah kak? Dia memanggil kita nak Ucap duan duk ini menutup mulutnya sambil menahan tawa Hal tersebut membuat para tetua dan patriak di mengerutkan keningnya Saat ini pikiran mereka melayang ke satu arah Yaitu orang gila Haha perlu kau tahu Kakek buyutmu pun pasti akan memanggilku dengan sebutan leluhur Tapi kau yang buyutnya memanggilku nak Apa kau sudah kehilangan kewarasanmu? Dasan kecoa buntung Kekeh duan du sambil menaikkan alisnya Seketika tangan para tetua klandi mengarah ke mulut mereka untuk menahan tawa Sementara ketua di yang sadar jika dirinya yang diejek Seketika memasang wajah gelap Padahal ia telah menggunakan tangan palsu Tapi anehnya bocah yang ada di depannya mengetahui jika ia buntung Anak kurang ajar Mati kau Teriak ketua di langsung mengayunkan tangannya Wuz Sebuah bilah energi langsung melesat ke arah duan du dan bayian yang sedari tadi diam Prang Bilah energi yang ketua diciptakan langsung hancur Saat akan mencapai wajah duan du dan bayian Hem Berani sekali kau menyerang kami saat aku ingin bicara Ucap duan du dengan nada dingin Melihat suara duan du berubah menyeramkan Awalnya mereka ingin tertawa Tapi sebuah bayangan langsung memasuki tubuh mereka lalu mengambil alih kesadaran mereka Wuz Duer Sialan kau tetua ketiga Kenapa kau malah menyerang Tetua klan di belum sempat menyelesaikan ucapannya Tetua ketiga yang telah dirasuki oleh bayangan duan du Langsung menancapkan pedangnya ke jantung tetua tersebut Bukan hanya tetua ketiga saja yang membunuh teman mereka Banyak dari mereka kini saling bunuh Sementara Patriak Tlandi membelalakan matanya saat sadar apa yang telah terjadi I Ini hukum bayangan yang telah menjadi isu baru-baru ini Gumam Patriak Tlandi sadar jika ia bukan lawan orang yang menggunakan hukum bayangan Saat ketua Tlandi ingin membalikkan tubuhnya untuk melarikan diri Ia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi berat Pandangan ketua Tlandi langsung mengarah ke bawah Saat merasakan tubuhnya ada cairan Mata ketua Tlandi melotot saat sadar jika ada anak panah yang menancap di tubuhnya I.D. ini Duar Pus Terlihat tangan dan mulut bayi yang mengisyaratkan untuk meledak Tubuh Patriak Tlandi langsung hancur tanpa sisa Hem Katanya kekuatan mereka meningkat Aku merasa itu wajah saja untuk masalah di wilayah utara ini Ucap Duandu kini muncul setelah selesai membunuh semua tetua Tlandi Ini bukan Tlandi yang asli Karena Tlandi ini hanyalah sebuah umpan untuk kita Ucap bayangan menyeringai tipis Oh jadi kita terkena umpan mereka ini Itu bagus juga Lalu dimana mereka semua suruh keluar Ucap Duandu dengan nada menantang Pletak Jangan berteriak Orang yang ingin kelawan telah lari ke arah wilayah tengah Mungkin mereka sadar jika kita terlalu kuat bagi mereka sehingga pergi mencari perlindungan Dengus bayangan sambil mengkorek-korek kupinya Duandu yang merasakan kepalanya pusing kini hanya bisa cemberut Sakit tahu Gumam Duandu dalam hati Satu hari telah berlalu Setelah menghancurkan semua sisa anggota Tlandi yang berkeliaran di kota Serta menghancurkan kediaman mereka tanpa sisa Bayan dan Duandu kembali melanjutkan perjalanan mereka Nama Duandu pun kembali terdengar setelah kepergiannya Yaitu sang pembunuh bayangan Itulah julukan Duandu saat ini Sementara untuk bayan Tidak ada yang mengetahuinya Karena mereka tidak pernah melihat bayan melakukan pergerakan dan menduga Jika ia adalah seorang pelayan Tak lama setelah kepergian bayan Barulah para musuhnya berdatangan Setelah mendengar isu tentang Duandu menghancurkan Tlandi Setelah mereka mencari info kemana Duandu pergi Mereka langsung menebak tujuannya adalah wilayah timur Duandu dan bayan sengaja meninggalkan jejaknya Untuk melihat respon mereka dan ternyata pancingan bayan berhasil Banyak dari mereka bergerak cepat Serta menghubungi klan maupun organisasi mereka Untuk menunggu di perbatasan wilayah utara dan wilayah timur Sementara dua orang yang diutus untuk memburu Duandu Kini masih berada di kota tersebut Apa kau merasa ini ada yang janggal? Tanya pria bertubuh besar Hem, mau dia merencakan sesuatu atau tidak Itu aku tidak peduli Toh nanti bukan hanya kita saja yang melawannya Jadi kau tidak perlu terlalu curiga Balas temannya dengan santai Pria bertubuh besar itu seketika terdiam Ia membenarkan apa ucapan temannya ini Jika hanya mereka berdua saja Mungkin mereka tidak akan mampu membunuh Duandu Apalagi saat mengetahui kekuatan Duandu saat ini Hem, paman ternyata telah sampai di dimensi pusat Dan saat ini ia berada di wilayah utara Ucap pria dengan wajah yang sangat tampan Pria tersebut mengenakan pakaian B warna hijau muda Dan di punggungnya ada lambang huruf A Di depa pria tersebut Kini berjejer orang yang bayi yang pernah temui di bumi Mereka tak lain para siluman dan salah satunya Dewi Anjani Dua dari kalian jaga paman Jangan sampai orang-orang di wilayah inti melakukan pergerakan Ucap pria tampan tersebut dengan nada serius Tak lama, Dewi Anjani dan Nyi Ageng Serang Atau memiliki nama lain Nisian untuk Dewi Anjani Dan Niyin untuk Nyi Ageng Serang Nisian dan Niyin kini terlihat keluar Setelah mereka berpamitan kepada tuan mereka Bukan hanya mereka saja yang melakukan pergerakan Beberapa klan tersembunyi kini mulai menampakkan diri Banyak dari mereka melakukan hal yang sama dengan Nisian dan Niyin Tidak ada yang tahu apakah mereka adalah bawahan bayan yang dulu atau tidak Tapi satu hal yang pasti, tujuan mereka sama yaitu keperbatasan wilayah utara dan timur Wilayah inti Untuk wilayah inti pusat, mereka belum melakukan pergerakan sama sekali Hanya beberapa klan kecil yang berada di wilayah inti biasa melakukan pergerakan Perlu diketahui, klan kecil di wilayah inti biasa memiliki kekuatan setara dengan klan besar di wilayah tengah Bahkan ada yang jauh lebih kuat lagi Perlahan tapi pasti, pergerakan mereka mulai meluas layaknya sebuah pasukan besar Di tempat bayan dan Duandu Kini mereka menyeringai saat mendapat informasi Hehehe, aku tak menduga jika beberapa dari mereka mulai terpancing Kekeh Duandu Kau memang sangat licik kak Hanya melakukan pergerakan kecil saja mereka sudah seperti ini Itu pun mereka belum memastikan siapa kita Mereka hanya mendengar isu Sambung Duandu memberi kakaknya pujian Hem, sebaiknya kau bersiap-siap duir mungkin rencana ini cukup berbahaya Tapi ini satu-satunya cara agar proses hibernasi tulong lebih cepat Dengan mengorbankan musuh, itu terbilang wajar saja Ucap bayan sambil melirik ke arah tertentu Wos, tak menunggu lama muncul tiga orang mengenakan jubah bewarna merah darah Tep-tep, salam tuan bay, tuandu Sapa sebuah suara, setelah itu mereka membuka tudung yang mereka kenakan Ketiganya tak lain sosok jenderal Mohung, jenderal Gouma dan jenderal Gouja Hem, bagaimana? Tanya bayan dengan santai Seperti yang tuan bay rencanakan Saya telah menyebar tentang tuandu Saya juga telah memanipulasi Raja Iblis Mohen San tentang kematian para jenderal mereka Saat ini mereka sedang bergerak ke wilayah timur Ucap Mohung dengan senyum tipis Tep-tep, untuk raja Ia juga telah setuju dengan rencana tuan bay Bahkan beliau sangat setuju Apalagi ia juga ingin membalas apa yang wilayah inti pusat dulu lakukan Mereka juga setuju melakukan penghancuran dari Raja Iblis Mohen San Ucap Gouma dengan nada penuh hormat Hem, hem Jenderal Gouja yang ada di belakang juga sangat setuju Ia kini tidak sabar untuk ikut berperang Hem, baiklah nanti saat pertarungan terjadi Aku bersama duandu dan dua orang kalian yang ahli dalam formasi langsung membuat sebuah formasi pengorbanan Ucap bayan seketika menyeringai kejam Semua orang yang ada di sana bahkan duandu Seketika bergidik ngeri melihat kekejaman bayan Uh, apakah kakak akan sama seperti di masa lalu Gumam duandu sedikit ketakutan Satu bulan kemudian Kini terlihat banyak sekali para kultifator dari berbagai ras Telah berkumpul di perbatasan wilayah utara dan wilayah timur Salah satunya adalah bangsa iblis merah Banyak dari klan wilayah tengah tercengang saat melihat raja iblis Mohen San Langsung memimpin pasukannya ke sini Brum-brum-brum Saat mendengar suara langkah kaki yang menggema Pandangan semua ras termasuk raja iblis Mohen San mengarah ke asal suara langkah kaki Mata semua orang seketika semakin melebar Apakah ini akibat perbuatan sang pembunuh bayangan Sehingga membuat penguasa wilayah timur serta penguasa wilayah barat datang secara langsung Gumam dua orang yang semua tubuhnya tertutup pakaian Bam-bam-bam Seketika sebuah suara pukulan menghentikan langkah ras setengah naga raksasa Kini tatapan raja setengah naga raksasa atau golong Tersenyum tipis ke arah raja iblis merah Mohen San Hahaha, lama tidak bertemu iblis karatan Ejek raja golong Hal itu membuat gelak tawa bagi ras half giant dragon Serta para kultifator yang menunggu kedatangan Duandu Kah, kau, aku akan membunuhmu pada saatnya tiba Saat ini kekuatanku sudah tidak sama seperti di masa lalu lagi Ucap raja iblis Mohen San menunjuk raja golong Oh, apakah kekuatanmu menurun? Jika seperti itu aku tak perlu turun tangan untuk membunuh iblis karatan seperti dirimu Ucap golong tersenyum lebar sambil menaikkan alisnya Setelah itu pandangan raja golong mengarah ke kelompok bayan Yang saat ini diam-diam menyelinap ke kelompok raja iblis merah Mohen San Kalian tahu, dalang dari pembantaian yang selama ini terjadi di wilayah utara adalah dia Sehingga aku datang ke sini dengan pasukan penuh karena menduga jika ini adalah jebakannya Ucap raja golong dengan nada serius dan tatapan mata yang tajam ke arah Mohen San Mendengar itu, semua orang mulai bermunculan Aura mereka sangat terasa saat mendengar ucapan raja golong Ah, apa yang kau katakan? Hah, apa mereka semua mudah untuk di? Jika kalian tidak percaya, lihatlah target kalian bersembunyi di sana Target kalian tepat berada di tengah-tengah agar rencana mereka tidak diketahui Ucap golong langsung memotong ucapan raja iblis Mohen San Seketika pandangan semua orang mengarah ke tengah-tengah pasukan bangsa iblis merah Tak lama sebuah teriakan seketika terdengar menggema Di sana, dia ada di sana, aku sangat mengenalinya Benar itu dia, teriak salah satu ras setengah iblis menunjuk tepat ke arah Duandu Duandu yang menutup wajahnya menggunakan tudung langsung celingas-celingus Siapa? Siapa yang mereka maksud itu? Tanya Duandu ikut melihat ke arah belakang dengan pandangan bingung Salah satu pasukan iblis merah yang berada di dekat Duandu Langsung menarik tudung Duandu dari belakang seketika wajahnya terlihat Benar itu dia, seketika teriakan susulan kembali terdengar Bukan hanya satu dua orang, melainkan sangat banyak Bahkan para pembunuh klan yang disuruh dari wilayah tengah ikut bermunculan Kini wajah raja iblis merah Mohen San memerah Bahkan sampai mengeluarkan asap, tatapan matanya tertuju ke arah raja Goulong Saat ini raja iblis merah Mohen San tidak menduga jika raja Goulong akan selicik ini Biasa, namanya terdengar gagah yang gila akan pertarungan adil Kalian semua telah ditipu, dia sebenarnya dalang dari semua ini Teriak raja iblis merah Mohen San Srek-srek, seketika tubuh raja iblis merah Mohen San berubah ke wujud aslinya Ia berniat untuk menyerang raja Goulong Belus, para ahli yang berasal dari wilayah tengah, wilayah utara langsung muncul Mereka saat ini mengepung pasukan raja iblis merah Mohen San Raja Goulong yang melihat itu tersenyum tipis Hehehe, begini nikmatnya menipu orang Sepertinya aku perlu belajar cara ini kepada Tuan Bai itu Kekeh raja Goulong menikmati keadaan yang ia lihat kini menjadi kacau Srek-srek, tak lama ras setengah naga raksasa pun ikut berubah wujud ke sosok asli mereka Mereka juga tidak mau kalah untuk membantai bangsa iblis merah Tapi yang maju hanya para pasukan biasa dan dipimpin pasukan elitnya Untuk para jenderal, komandan, niatnya akan menyelesaikan sisanya Yaitu para ahli dari wilayah tengah, utara dan beberapa kultifator bebas yang menginginkan sumber daya serta uang Wuz, wuz, karena tak punya pilihan Saat ini raja iblis merah Mohen San langsung menyuruh semua pasukannya Untuk bersiap melakukan perlawanan Tak lupa juga raja Mohen San menyuruh beberapa jenderalnya yang tersisa Untuk menangkap Duandu Saat mereka berniat menangkap Duandu dan kelompoknya Yang mereka tangkap hanyalah bayangan saja Tapi mereka semua tidak ada yang sadar Itu karena Bayan telah membuat beberapa ilusi Yang telah dibantu oleh kedua jenderal ras setengah naga raksasa Di tempat yang tidak jauh Saat ini Bayan, Duandu, Mohen, Goma dan Gouja Sedang duduk dalam bentuk lingkaran Sambil menikmati arak serta daging bakar Em, baru kali ini aku makan daging seenak ini Sepertinya ini akan menjadi daging favoritku Ucap Gouja dengan mata bersinar terang Hahaha, kau tenang saja Bumbu ini diracik langsung oleh Pamantu Dulu ia sering makan berbagai macam daging Jadi ia sering mencoba membuat bumbu seenak mungkin Agar daging yang ia makan tidak membuatnya cepat bosan Balas Duandu sambil tertawa Setelah itu ia kembali menikmati araknya Kalau aku sih, aku sangat menyukai arak ini Rasa serta sensasinya tak bisa diungkapkan oleh kata-kata Ucap Gouma dan Mohung secara serempak Kalian ini, orang sedang menikmati jalannya pertarungan Kalian malah menikmati acara makan dan minum ini Ucap Bayan menggelengkan kepalanya disertai senyum tipis Duandu, Mohung, Gouja serta Gouma Hanya memamerkan gigi mereka saat Bayan berkata seperti itu Tak lama pandangan mereka mengarah ke pertarungan yang telah dimulai dari tadi Matilah kau bangsat Teriak salah satu ahli dari wilayah tengah Kekuatannya cukup mengerikan Yaitu Dewa Penguasa Berlian Bintang Dua Menengah Melihat sebuah bilah pedang mendatanginya Bukan dari satu musuh, melainkan dari lima ras yang berbeda-beda Kini Jenderal Iblis Merah yang kekuatannya tepat di bawah Raja Iblis Merah mulai mendengus Jenderal Iblis Merah ini adalah adik dari Raja Iblis Mohen San Kekuatannya berada di tingkat Dewa Penguasa Berlian Bintang Lima Puncak Kalian akan menerima akibatnya jika menyerang bangsa Iblis Merah Ucap Jenderal Iblis Merah dengan nada dingin Blus Jenderal Iblis Merah tersebut langsung mengayunkan pedangnya beberapa kali secara acak Wung Tak lama sebuah bilah pedang muncul tepat di depan para ahli wilayah tengah Crash Bam-bam Beberapa dari mereka langsung terluka oleh serangan dadakan tersebut Beberapa juga berhasil bertahan dan menghindar Oh, hukum angin tingkat Dewa kelas 4, sungguh hebat juga Puji Jenderal Gouja dengan penuh semangat Di dimensi pusat, hukum dibagi menjadi dua, hukum Dewa dan hukum Surgawi Hukum Dewa ada lima tingkat, dari kelas 1 hingga kelas 5 Sama halnya dengan hukum Surgawi, ada lima tingkat, dari kelas 1 hingga kelas 5 Saat ini Jenderal Iblis Merah menyeringai kejam saat melihat musuhnya ada yang terluka Dengan cepat ia ingin menyerangnya Tapi langkahnya terhenti saat mengingat jika saat ini ia menjaga kelompok Duandu di belakangnya Heng, ayo maju kalian semua Jangan menjadi pengecut yang hanya bisa berani dari jauh Ejek Jenderal Iblis Merah langsung memprovokasi Wos, bom, hehehe, tenang saja paman, aku ada di sini Kekeh salah satu ras setengah naga raksasa Wajah Jenderal Iblis Merah langsung menjadi jelek Jenderal Gouhan, ucap Jenderal Iblis Merah dengan nada dingin disertai penekanan Iya paman aku ada di sini, jawab Jenderal Gouhan dengan senyum tipis Jenderal Gouhan adalah jenderal termuda dan jenderal terkuat milik ras setengah naga raksasa Bahkan Gouma dan Gouja pun kalah walau mereka berdua telah bergabung Selek, dengan santai Jenderal Gouhan terlihat santai mengayunkan tombak dengan bilah pedang di ujung tombaknya Walau terlihat santai, Jenderal Iblis Merah serta para ahli dari wilayah tengah langsung mundur Hukum yang ada serangan Jenderal Gouhan ini adalah hukum surgawi kelas 1 Sangat jarang ada yang bisa menguasai hukum hingga ke tingkat surgawi Udara di sekitar seketika berubah menjadi gelap saat Jenderal Gouhan mengayunkan tombaknya Bukan hanya berubah, tombak yang Jenderal Gouhan ayunkan juga di setiap langkahnya waktu seolah berhenti Karena udara tersebut seperti terbelah Sialan, Jenderal Iblis Merah langsung berteriak keras disertai tubuh bergetar hebat Ia saat ini sadar jika Jenderal Gouhan ingin membunuhnya secara langsung Jadi mau tak mau ia harus keluar dari area penjagaannya saat ini Tapi saat ia ingin menghindar, sebuah suara menghentikan tombak Jenderal Gouhan Han Han, apa yang kau lakukan? Cepat kembali, siapa yang menyuruhmu menyerangnya? Seringai licik muncul di wajah Raja Goulong saat mengatakan hal tersebut Jenderal Gouhan langsung melirik ke arah rajanya yang saat ini melayang di udara dengan santai Dengan bodoh ia menggaruk kepalanya Tadi disuruh kesini untuk bersenang-senang, baru saja akan mau bersenang-senang, malah disuruh kembali Gumam Gouhan bingung Mana yang benar sih? Aku kan jadi bingung, otak Jenderal Gouhan terlihat sama dengan otak tulong, sama-sama dongol Duandu yang melihat itu dari kejauhan seketika tertawa terbahak-bahak Hahaha, sama-sama kuat, sama-sama dongol, sama-sama blon, sama-sama begok, sama-sama bodoh, sama-sama apalagi ia Ucap Duandu sambil memegangi perutnya yang terasa diputar-putar akibat berlebihan tertawa Tawa Duandu ini sangat keras, bahkan mungkin semua orang dapat mendengarnya termasuk Gouhan yang seketika memasang wajah cemberut Wos, Gouhan muncul tepat di depan Duandu yang lainnya, sosoknya yang besar kini mengarah ke arah bawah, tepatnya Duandu Paman, kenapa kau bilang sama-sama? Siapa juga yang bodoh, begok, dongol atau apalah itu? Tanya Gouhan sambil mendengus Hehehe, kau ingin tahu Ucap Duandu menaikkan alisnya, tidak ada jejak ketakutan di wajahnya saat Gouhan mendatanginya Walau Gouhan jauh lebih kuat Itu karena terlihat jika niat Gouhan datang ke sini bukan niat jahat, hanya kesal saja Tentu saja aku ingin tahu Paman Ucap Gouhan mulai menyusut menjadi kecil Kini tingginya sama dengan Duandu, tubuhnya juga berubah menjadi manusia Dengan bodohnya ia kini duduk sambil menghadap kepada Duandu Hahaha, anak baik-anak baik, ucap Duandu menepuk pundak Gouhan Gouhan entah kenapa langsung patuh layaknya seekor keledai Ia mengangguk-angguk dengan senyum bodohnya Baiklah, kau duduk dulu di sini lalu kita minum sambil menonton pertunjukan Nanti kau akan tahu apa maksud ucapanku Ucap Duandu dengan santai menuangkan arak kepada Gouhan Gouhan yang tahu siapa Duandu dan Baihan dari rajanya sebelum kesini hanya menurut Dengan bodohnya Gouhan meminum arak dari Duandu hingga kecanduan Layak Tulong saat pertama kali meminum arak buatan Duandu Kini Duandu melirik ke arah kakaknya Hemdia sama dengan Tulong, terbuat dari sebuah jiwa milik Goulong Jiwanya lalu membentuk tubuh dengan sendirinya Ucap Baihan melalui telepati Apakah dia mendapatkan peninggalan penguasa jiwa kuno? Tanya Duandu melalui telepati Karena setahunya, hanya penguasa jiwa kuno yang mampu membuat jiwa menjadi manusia Baihan menggelengkan kepalanya Aku tidak tahu, karena aku belum bertemu langsung dengan Goulong Terlebih ingatanku tentang masa lalu belum sepenuhnya aku dapatkan Duandu terdiam Hemd, raja setengah naga raksasa ini cukup cerdik juga Membuat dua jiwa sekaligus sebagai kartu as dan penggantinya jika ia meninggal suatu saat nanti Gumam Duandu dengan wajah serius Paman-paman, apa minuman seperti ini masih ada? Aku mau lagi, ini sangat enak Ucap Gouhan tersenyum layaknya anak kecil Duandu pun langsung memberikannya cukup banyak arak Sementara perang kembali pecah saat Mo Hong muncul sebagai pengalihan Agar keributan yang dibuat oleh Duandu dan Gouhan tadi diabaikan Mo Hong kini mulai membantai bangsanya sendiri Dibantu oleh salah satu jenderal ras setengah naga raksasa Raja Goulong tentu tidak mempermasalahkan jika ia diatur oleh Bai An Karena ia saat ini ingin mempelajari cara-cara licik seperti ini dari Bai An, ia sangat kagum dengan rencana Bai An yang selalu sukses menurutnya Di Barat Daya, saat ini Raja Mohen San sangat ingin melesat ke arah Mo Hong Tapi ia saat ini disibukkan oleh puluhan orang-orang dari wilayah tengah Walau kekuatannya sangat kuat, yaitu Dewa Penguasa Imortal Bintang Satu Awal Dan musuhnya yang terkuat hanya Dewa Penguasa Berlian Bintang Lima Menengah Tetap saja jika melawan mereka semua membutuhkan waktu baginya untuk membunuh mereka Sialan ke arah mana kau memandang iblis jelek Teriak salah satu dari mereka yang merasa terhina saat melihat Raja Iblis Mohen San mengabaikannya Sebuah jarum bewarna gelap muncul dalam jumlah cukup banyak Kini jarum tersebut melesat ke arah Raja Iblis Mohen San Hukum besi, ya dan juga kau tidak layak menjadi lawanku, dengus Raja Iblis Mohen San Tangan Raja Iblis Mohen San langsung terayun Wos, aura di sekitar seketika berubah panas Tak lama jarum-jarum yang melesat ke arahnya seketika meleleh Bahkan beberapa dari senjata yang mereka kenakan ikut meleleh Saking panasnya hukum api milik Raja Iblis Mohen San Beberapa dari mereka yang mengepung Raja Iblis Mohen San mundur Sambil melindungi tubuh mereka menggunakan energi mereka masing-masing Hukum api surgawi kelas satu puncak Gumam salah satu ahli yang berasal dari wilayah tengah Kekuatannya yang terendah dari semua yang ikut mengepungnya Yaitu Dewa Penguasa Berlian Bintang Tiga Awal Heh, kau dapat menebak hukum apiku ternyata Baiklah jika begitu aku akan menunjukkan betapa mengerikannya hukum api yang telah aku kuasai Ucap Raja Iblis Mohen San tersenyum tipis Udara yang panas kini terasa semakin panas Tak lama muncul bara api dari tanah Beruntung mereka semua yang bertarung kini melayang di udara Tapi tak lama bara api tersebut mulai memadat menjadi sebuah senjata berupa anak panah Anak panah bara api seketika melesat ke arah puluhan orang yang mengepungnya Heh, kami tak akan semudah itu kau kalahkan dasar Iblis Sialan Teriak salah satu dari mereka yang mengepung Raja Iblis Mohen San Mereka semua seketika bersatu Walau tidak saling mengenal Mereka tetap bekerja sama dengan baik Tak lama sebuah lingkaran terbentuk akibat kekuatan gabungan mereka Lingkaran tersebut mulai membentuk bola untuk menutupi mereka Agar tidak terkena serangan hukum api milik Raja Iblis Mohen San Duar-duar-duar, ledakan langsung menggemah Namun itu tidak sampai mengguncang tempat tersebut Di samping luasnya wilayah tempat mereka bertarung Ada juga sesuatu yang membuat tempat mereka bertarung tidak sampai berguncang Atau mengalami kehancuran yang cukup besar Di tempat Jenderal Iblis Merah terkuat atau adik dari Raja Iblis Mohen San Ia juga ikut mengerahkan kekuatan penuhnya saat diserang oleh berbagai ras Sementara para pasukan bangsa Iblis Merah Mereka kini mulai berkurang Banyak pasukan ras setengah naga raksasa membantai mereka Dibantu oleh kultifator yang berasal dari berbagai tempat Hmm, apakah sudah saatnya Gumam Raja Goulong melirik ke arah kejauhan Tapi saat melihat Baian belum memberikan kode Ia pun tetap diam melihat jalannya pertarungan Rencana Baian adalah membuat semua dari mereka kehabisan energi Dan juga membuat beberapa dari mereka yang bersembunyi ikut keluar Karena Baian tahu jika belum semua dari mereka yang keluar Jika sudah semua keluar ikut bertarung Baru setelah itu ia akan memanen mereka semua untuk mempercepat proses hibernasi tulong Sungguh kejam memang Tapi begitulah cara dunia kultifator berjalan Yang kuat adalah penguasanya dan yang lemah hanya menunggu kematian dan penindasan Baian juga tahu siapa yang harus dibunuh dan siapa yang tidak Ia sudah memikirkan ini bersama Duandu beberapa waktu lalu Sebelum rencana ini ia buat Tak, mereka semua yang memiliki kekuatan di atas Dewa Penguasa Berlian masih belum keluar Mungkin saja mereka sadar jika ini adalah jebakan Ucap Duandu yang sadar belum melihat seseorang yang setara dengan Raja Iblis Mohen San Hmm, orang-orang yang berasal dari wilayah inti ini menyadari keberadaan mereka Walau aku tidak bisa merasakan keberadaan mereka Tapi aku yakin sebagian dari mereka ada di sini Ucap Baian dengan santai lalu meneguk arak yang ada di tangannya Mereka siapa? Apakah yang kakak maksud adalah para pengkhianat serta orang-orang yang masih setia kepada kakak? Tanya Duandu dengan nada serius disertai sedikit amarah Hmm, benar, jika bukan mereka siapa lagi, jawab Baian Saat ini hanya ada Gohan saja yang bersama Baian dan Duandu Jadi mereka berani bicara seperti biasa Sementara Gohan terlihat tidak peduli dengan ucapan keduanya Karena saat ini sedang sibuk menikmati araknya Ia bahkan terlihat melantur layaknya orang mabuk Jika mereka semua ada di sini Maka sulit membedakan siapa pengkhianat yang sesungguhnya Karena mereka pasti sadar akan permainan kecil seperti ini Ucap Duandu dengan nada dingin disertai amarah Duandu sangat membenci para pengkhianat yang tak tahu terima kasih ini Dulu Baian memungut dan membesarkan mereka Lalu setelah besar, dengan tidak tahu malunya mereka mengigit tuannya Hal itulah yang tidak bisa Duandu maafkan sampai saat ini Kebencian Duandu ini tidak akan pernah hilang Hal yang sama dengan Baian Tapi Baian mampu menyembunyikannya Tol tenang saja sebelum membuat formasi pengorbanan untuk tulong Di sini ada tulong kedua Kau pasti paham maksudku Dan aku akan meminta bantuan kepada mereka Ucap Baian melirik ke arah samping kiri Mata Baian pun berubah menjadi putih polos saat melihat ke arah kiri Guna mata ini salah satunya mampu melihat semua penghalang Duandu yang mendengar ikut melirik ke arah kakaknya melirik Tapi ia tidak menemukan apa-apa selain sebuah suara Hem, kita ketahuan juga ternyata Sosok Dewi Anjani atau Nisian dan Nyai Ageng Serang atau Niyin muncul tepat di depan Baian Mereka pun langsung memberikan salam kepada Baian dan Duandu Langsung saja, bantu aku menahan mereka yang berasal dari wilayah inti Dan aku yakin jika ada juga yang berasal dari wilayah inti pusat Apakah kalian keberatan? Ucap Baian dengan nada santai Nisian dan Niyin saling melirik Mereka sebenarnya ditugaskan untuk menjaga Baian jika dalam keadaan hidup dan mati Hem, aku tidak tahu apa yang kukatakan di masa lalu kepadanya Ucap Baian menghela nafas Tapi satu hal yang pasti, jika aku tidak membangkitkan tulung lebih cepat Bahaya akan datang sebelum hibernasinya selesai Karena dia salah satu yang akan ikut dalam panggung yang sesungguhnya Selain dari tuan kalian dan dua orang yang saat ini belum aku ketahui namanya Ucap Baian berubah serius Nisian dan Niyin seketika terdiam Mereka pun pernah mendengar jika pertarungan masa lalu bukan panggung yang sesungguhnya Tapi setelah tuannya kembali, disanalah tempat panggung yang sesungguhnya Walau mereka tidak mengerti, tapi satu hal yang mereka pahami Perang yang akan bisa menghancurkan dimensi pusat ini Bantu pamanku walau nyawa kalian taruhannya Sebuah suara seketika membuyarkan lamunan Nisian dan Niyin Suara tersebut sangat serius dan baru kali ini mereka mendengar suara tersebut seserius ini Nisian dan Niyin pun langsung bangkit Kami siap mati untuk menjalankan perintah anda Ucap keduanya serempak Baian pun tersenyum tipis Pandangannya mengarah ke kejauhan di langit yang cerah Lalu pandangannya beralih ke tempat lain dengan senyum dingin Tugas kalian hanya menghadang mereka saja Jangan sampai membunuhnya Jika itu terjadi mereka yang ada di wilayah inti pusat akan ikut campur Karena sampai saat ini sepertinya mereka masih memegang perjanjian dengan tuan kalian dan dua orang lainnya Ucap Baian Baian juga langsung berdiri Duandu yang sedari tadi diam ikut berdiri Sama halnya Gouhan dengan wajah bingung ikut berdiri Ia merasa tidak enak duduk seorang diri Lalu kan Hanya satu kata dari Baian Semuanya berubah Goulong yang mendengar itu langsung melesat ke arah Raja Iblis Mohen San Duandu langsung pergi bersama Gouhan yang selalu ingin mengikuti Duandu Mereka kini melesat ke arah titik yang telah Baian dan dirinya tandai Wuz Tubuh Raja Goulong yang telah berubah Serta tangannya yang telah memegang tombak bermata pedang kini mulai terayun Dua hukum yang telah ia kuasai kini menyelimuti tombak yang ada di tangan Raja Goulong Kegelapan bercampur seketika menyelimuti hampir seluruh wilayah utara dan wilayah timur Drit, drit, petir-petir mulai berkumpul di ujung tombak Raja Goulong Hukum kegelapan tanpa batas Hukum petir kematian Tombak naga penghancur Buktikan jika kau yang terkuat Teriak Raja Goulong Blus Jeder Raja Iblis Mohensan yang melihat itu bersama orang-orang yang berasal dari wilayah tengah seketika memasang wajah jelek Sialan kau Raja Goulong Apakah kau ingin membunuh kami juga? Teriak salah satu orang yang berasal dari wilayah tengah dengan wajah ketakutan setengah mati Aku harus bisa melarikan dari sini Menghalangi serangannya sama saja dengan bunuh diri Dan aku tak menduga jika perbedaanku dengannya masih sangat jauh Gumam Raja Iblis Mohensan Saat ia ingin mengeluarkan peninggalan leluhurnya Serangan terkuat milik Raja Goulong langsung mendarat ke sekumpulan musuhnya Wos Duar Guncangan yang sangat jarang terjadi jutaan tahun kini terjadi lagi saat ini Ledakan dahsyat layaknya sebuah meteor Jatuh langsung menghanguskan semua yang ada di tempat itu Asap melambung tinggi hingga hampir menutupi setengah dari wilayah utara Dan setengah dari wilayah timur Tak lama sebuah cahaya seketika menerangi tempat tersebut Goulong bersama pasukannya langsung mundur saat cahaya tersebut menerangi tempat ledakan Cahaya tersebut sangat terang dan anehnya Cahaya ini berbentuk persegi empat saja dalam area tertentu Wung-wung-wung, sebuah dengungan terdengar kesar Orang-orang yang berasal dari wilayah inti kini menerjang ke arah cahaya tersebut Tapi dengan kekuatan penuhnya Nisian, Niyin dan dibantu oleh beberapa yang menjadi pengikut setia Bayan menghalangi jalan mereka Sementara Bayan, Duandu, Gouhan, Mohung, Gouja, Gouma dan dua jenderal Goukini telah membentuk persegi Tepatnya mereka berada di luar cahaya sambil mengeluarkan seluruh energi mereka Mereka semualah yang membentuk cahaya pengorbanan ini Dan ini dinamakan pengorbanan untuk kehidupan abadi Di tempat Bayan, entah kapan Bayan mengeluarkan tulong Tapi yang pasti tulong saat ini telah melayang dan berada di tengah-tengah cahaya tersebut Dengungan itu pun berasal dari tubuh tulong yang menyerap seluruh energi kematian Serta jiwa-jiwa orang yang baru mati sebagai pengorbanan Sialan, masih kurang, Gouma Bayan mengutuk dengan nada kesal Pandangan Bayan mengarah ke orang-orang yang berasal dari wilayah tengah Mereka semua yang tadinya masih bersembunyi kini telah keluar Goulong, cepat bunuh mereka semua yang berasal dari wilayah tengah Lalu lempar mayatnya ke cahaya ini Teriak Bayan kini tidak sedikit khawatir sehingga ia tidak menggunakan telepati Raja Goulong yang menonton dengan semangat pun langsung bergerak seorang diri Tanpa ragu ia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membantai mereka semua Walau ada beberapa dari mereka yang berasal dari wilayah inti Goulong tentu tidak bodoh untuk membunuh mereka juga Ia tahu jika Bayan mempunyai rencana sehingga tidak menyuruhnya membunuh mereka juga Duar-duar, tidak sampai 20 menit, semuanya telah Goulong bunuh tanpa sisa Tapi Bayan masih memasang wajah jelek saat melihat pengorbanannya masih kurang Sialan apa yang kurang, gumam Bayan kini telah merasa lemas karena hampir kehabisan energi Sama halnya dengan Duandu dan yang lainnya Pandangan mereka pun mulai pudar akibat kehabisan energi Namun karena insting bertahan mereka kuat Sampai saat ini mereka masih berdiri sambil menunggu instruksi dari Bayan Wos, Bayi Chuyai tiba-tiba keluar dari dunia jiwa Bayan tanpa dikeluarkan oleh pemiliknya Darah yang kurang, aku mencium ia membutuhkan darah yang cukup banyak Ucap Bayi Chuyai langsung menyadarkan ayahnya Hukum darahnya bergejolak sehingga ia terganggu dan memaksa Bayi Chuyai keluar dari dunia jiwa ayahnya Walau ia tidak tahu apa yang ayahnya lakukan Ia dapat menebak ini adalah sebuah pengorbanan Bayan langsung mengutuk dirinya jika ia sampai lupa akan hal tersebut Inti esensi darah Gumam Bayan langsung melirik ras setengah naga raksasa Saat pandangan Bayan mengarah ke semua ras setengah naga raksasa Menggunakan mata putihnya dalam waktu satu detik Kini wajahnya sedikit gelap Hanya ada tiga orang yang telah menumbuhkan inti esensi darah mereka Itu pun tudak sepenuhnya Gumam Bayan kini terlihat berusaha berpikir Saat pandangannya mengarah ke Gouhan Ia seketika tersenyum bahagia Goulong, Gouhan kalian berdua kesini sebentar Ucap Bayan melalui telepati Tak lupa Bayan menyuruh Gouhan saat akan kesini Maka ia harus digantikan oleh setidaknya dua anggota ras setengah naga raksasa Tak sampai 30 detik Kini keduanya sudah ada di depan Bayan Bayan pun langsung memberitukan keduanya dengan jujur tanpa ditutupi Goulong dan Gouhan pun langsung setuju dengan permintaan Bayan Mereka dengan senang hati membantu sesama ras mereka Terlebih ketiganya sangat terhubung Gouhan merasakan jika Tulong adalah kakaknya Dan Goulong merasakan jika Tulong putranya Dengan cepat mereka mengeluarkan inti esensi darah mereka Wos Darah tersebut langsung tertarik dengan sendirinya ke arah tubuh Tulong Sret-sret Wung-wung-wung Saat darah tersebut terserap Tubuh Tulong kembali berdengung cukup lama Orang-orang yang berasal dari wilayah inti kini memasang wajah jelek Mereka merasakan jika tidak membunuh atau melumpuhkan Tulong Maka mereka akan binasa Sampai saat ini tidak ada yang mampu merasakan Jika Bayan dan Duandu adalah sosok orang yang mereka kenal dahulu Itu karena ada sebuah ilusi yang dibuat oleh seseorang untuk membantu Bayan dan Duandu Agar keberadaan mereka tidak dapat dilihat oleh orang-orang dari wilayah inti Dan wilayah inti pusat Sialan Cepat serang kedua siluman ini Jangan setengah-setengah Instingku merasakan jika ras setengah naga raksasa itu bangkit Maka akan menjadi malapetaka bagi kita Teriak seorang pria paruh Bayan Pria paruh Bayan ini dulunya adalah pengikut Bayan Heh, ingin menyerang Tidak segampang itu Dengus salah satu pengikut Bayan di masa lalu Walau ia sampai saat ini belum merasakan keberadaan tuannya Ia yakin jika orang yang ingin Nisian dan Niyin lindungi adalah keluarga mereka Jadi mereka pun akan dengan sekuat tenaga membantu Sosok Nisian dan Niyin sudah mereka kenal dari dulu Dan sesama keluarga tentunya harus saling mengenal Agar tidak terjadi pertarungan dan saling membunuh Bayan yang mendengar itu hanya mengabaikannya saja Ia saat ini fokus melihat ke arah tulung Wung-wung-wung Dengungan terdengar semakin cepat layaknya detak jantung Setelah lima menit tiba-tiba cahaya seketika meredup Formasi pengorbanan yang Bayan lakukan langsung sirna Duandu, mohung dan yang membantu dalam proses formasi pengorbanan langsung pingsan di tempat Bayan yang melihat tubuh tulung berhenti berdengung bersamaan dengan formasinya sirna Kini sedikit khawatir Ia belum pernah mencoba formasi ini di masa lalu dan ini adalah pertama kalinya ia melakukan ini Jadi tentu saja ia saat ini khawatir tulung kenapa-kenapa Sialan, apakah gagal, gumam Bayan Mendengar itu, Gow Long dan Gow Han langsung menggeleng Aku merasakan dia masih hidup Mungkin ini masih proses, ucap keduanya optimis Bayan tentu tahu tulung masih hidup Tapi jika apa yang ia lakukan ini gagal Maka sia-sia sudah pengorbanan yang ia lakukan dan rencana akan semakin kacau Terlebih ia yakin jika orang-orang dari wilayah inti pusat akan menyadari keberadaan tak lama lagi jika tulung tidak bangkit Tapi beda lagi jika tulung bangkit Ia sudah mengaturnya sedemikian rupa jika nantinya tulung bangkit 2. Ledakan yang mengguncang wilayah utara dan wilayah timur kembali terjadi Bahkan dampak ledakan dapat dirasakan sampai wilayah barat, wilayah tengah serta wilayah inti Bayan serta keluarganya yang paling dekat dengan ledakan tentu langsung terlempar Beruntung tidak ada yang terluka, karena ledakan tersebut hanya ledakan dari aura saja Hem, kenapa aku ada di sini? Tulung yang baru bangun langsung menggaruk kepalanya dan bingung Lalu pandangannya mengarah bayan yang terbaring Amarah tulung seketika meledak, ia tidak sadar jika kekuatannya saat ini sungguh mengerikan Walau belum setara dengan para penguasa inti pusat Tapi kekuatan tulung ini bisa membuat mereka semua khawatir jika tulung dibiarkan tetap hidup Sialan kalian semua, siapa yang berani melukai keluarga ku, teriak tulung Aura tulung meletus sekali lagi hingga menyebabkan ledakan aura untuk kedua kalinya Wos, tulung tiba-tiba muncul di depan Duandu serta Gouhan Ia melihat Duandu terbaring sehingga berniat menolongnya Dan saat pandangannya mengarah ke Gouhan Ia dapat merasakan dirinya terhubung sehingga membawa keduanya menggunakan benang energi Kini amarah tulung semakin tak terbendung Hingga tatapan tulung mengarah ke orang-orang yang berusaha menahan aura tulung Ia juga melihat Nisian dan Niyin yang terluka Ia menduga jika mereka terluka akibat melawan orang-orang yang tak lain berasal dari wilayah inti Berani sekali kalian melukai keluarga ku, ucap tulung dengan nada dingin disertai dendam Wos, tulung langsung muncul di depan salah satu ras manusia yang mempunyai niat membunuh Tulung langsung menyelimuti tangannya dengan energi yang terlihat bewarna kuning Dua, hanya dengan sekali ayunan tangan, tubuh manusia tersebut langsung hancur tanpa sisa Padahal kekuatan manusia tersebut cukup mengerikan Tak sampai di sana, tulung kembali muncul tepat di depan ras setengah setan Matilah kau bangsat, ucap tulung dengan nada dingin Walau tulung mengayunkan tangannya dengan santai Tapi ras setengah setan tersebut tidak bisa melihat atau mengikuti pergerakan tulung Menggunakan mata maupun instingnya Duar-duar, secara berurutan ledakan terdengar Dua ras setengah setan langsung berubah menjadi daging cincang Wos, tulung kembali muncul di depan ras monster human Duar, sama dengan ras monster human Ia juga mati dengan tubuh hancur tanpa bisa melakukan perlawanan Sementara orang-orang yang berasal dari wilayah pusat Kini merutuki diri mereka yang telah datang ke sini Dengan segera mereka membalikkan badan Namun tiba-tiba saja sebagian dari mereka langsung ditarik oleh sesuatu yang tak bisa mereka lawan Saat mereka melihat apa yang berusaha menarik mereka Tubuh mereka seketika bergetar ketakutan Banyak sekali mulut kecil yang muncul dari tubuh tulung Mereka lah yang kini dengan semangat menarik tubuh orang-orang yang berasal dari wilayah inti Nisian dan Siyin yang melihat itu bergidik ketakutan Mereka juga mencoba menghentikan tindakan tulung Tapi tulung sama sekali tidak merespon akibat kebencian, dendam serta amarah Bahkan saking bencinya, mata tulung mengeluarkan darah Sementara Bai Cuye, Raja Goulong, Mo Hong serta ras setengah naga raksasa juga mencoba untuk menghentikan apa yang tulung melakukan ini Untuk Bai An, ia saat ini sedang mencoba untuk memulihkan sedikit energinya Setelah mendapat satu persen energinya, Bai An membuka matanya Cukup tulung, biarkan mereka pergi, ada saatnya kau akan membasmi mereka suatu hari nanti Ucap Bai An melalui telepati Tulung langsung menonaktifkan mode mengamuknya Wos, kenapa tuan muda, padahal mereka telah Aku tahu, tapi sekarang belum saatnya Dan jika kau membunuh mereka semua, akan ada orang yang jauh lebih kuat datang untuk membunuh kita semua Aku tak mau mereka semua yang tidak bersalah ikut mati Ucap Bai An langsung memotong ucapan tulung Tulung pun terdiam, pandangannya mengarah ke orang-orang yang berasal dari wilayah inti Aku menandai wajah kalian semua Tunggu saja pembalas yang telah kalian lakukan kepada keluarga ku Gumam tulung dalam hati Melihat tulung terdiam, Bai An langsung menghela nafas Kita pergi dari sini, di sini sudah tidak aman bagi kita Ucap Bai An langsung membuka suara Tulung mengangguk patuh, ia pun langsung melambaikan tangannya Seketika semua ras setengah naga raksasa serta keluarga yang selalu bersamanya Langsung tertutupi oleh cahaya B warna kuning Apa mereka perlu kita bawa juga tuan muda? Tanya tulung melirik Nisian, Nihin dan orang-orang yang pernah menjadi bawahan Bai An dulu Mereka semua ini dulunya hanyalah prajurit elit Tapi kini kekuatan mereka sudah setara dengan General Gouma atau Gouja Kalian semua kembalilah ke tempat kalian saat ini Aku akan memanggil kalian jika waktunya tiba Sosok Bai An tiba-tiba memunculkan dirinya dari ilusi Yang selalu menutupi seluruh tubuhnya Melihat orang yang selama ini mereka tunggu Semua mata orang tersebut seketika memerah menahan tangis Baiklah tuan, jangan ragu untuk memanggil kami jika kau butuh bantuan Ucap Nisian langsung membungkukkan badannya Namun aura kuning menahan tubuh Nisian Aura tersebut milik tulung Baiklah, jika begitu kami pamit dulu dan jaga diri kalian semua Ucap Bai An langsung mengangguk ke arah tulung Wuz, sosok Bai An serta keluarganya langsung menghilang Tak lama, satu persatu dari bawahan Bai An juga ikut pergi dengan hati penuh tekat untuk menjadi lebih kuat lagi Mereka semua sangat ingin berada di sisi Bai An, ikut berjuang sampai mati Wuz-wuz, beberapa menit kemudian, sosok wanita yang tak lain boneka kelinci muncul Aku tak menduga jika tuan yang sekarang masih sama dengan yang dulu Gumam boneka kelinci sedikit menghela nafas Wuz, walau begitu ada yang berbeda dari paman Bukan hanya pada wajah saja Tapi sampai saat ini aku tidak bisa menebak sifat paman Jadi jangan mengambil kesimpulan tuan masih kejam seperti dulu Sosok pemuda tampan menggunakan jubah hijau dan di punggungnya bertulis huruf A Sama halnya dengan boneka kelinci Di bagian dada sebelah kanan ada lambang huruf A juga Wuz, aku merasa tuan memiliki perbedaan yang jauh dengan yang dulu Ia saat ini sedang memainkan trik saja Itulah pendapatku Sosok wanita mengenakan pakaian penyihir muncul Di topi penyihirnya ada lambang huruf A Wuz, oh, ratu ilusi Aku tak menduga jika kau akan memunculkan dirimu juga Setelah kematian tuan Kaulah yang menghilang tanpa ada kabar Sosok laki-laki dengan suara serak muncul Ia satu-satunya yang tidak mengenakan pakaian Dan tubuhnya yang berotot ada lambang huruf A berukir di punggungnya Mereka berempat kini saling memandang satu sama lain Hem, dari tujuh orang hanya kita berempat yang tersisa Mungkin pengorbanan mereka bertiga dulu sebentar lagi akan terbayar Ucap pemuda yang mengenakan jubah B warna hijau Bukan tujuh, melainkan dua puluh, dan tiga belas berhianat Itu pun hanya sepuluh yang tersisa dari mereka Ucap laki-laki berotot dengan suara sedikit mengganas saat mengatakan tiga belas yang berhianat Yang lalu biarlah berlalu, saat ini jumlah kita bertambah satu dan aku merasa ia akan tumbuh jauh lebih kuat dari kita suatu saat nanti Boneka kelinci langsung menasehati mereka untuk melupakan masa lalu Ayo kembali, aku rasa tidak akan lama lagi bagi mereka semua untuk melakukan pergerakan Walau aku telah membuat ilusi agar mereka tidak menyadari tuan dan penguasa bayangan Tidak memungkinkan jika ada salah satu dari mereka yang menyadarinya Ucap ratu ilusi Wos, ratu ilusi yang pertama kali lenyap, tak lama disusul oleh pria berotot, lalu pemuda yang mengenakan jubah hijau Terakhir boneka kelinci masih terdiam Aku rasa tuan telah tahu jika ia memikirkan hal itu, sama seperti diriku Tidak mungkin mereka melakukan pengkhianatan jika tuan hanya kejam saja Gumam boneka kelinci Tak lama tubuh boneka kelinci langsung lenyap setelah ia bergumam Srek-srek, sebuah celah tiba-tiba muncul di ruang hampah Wos, sosok tulong dalam wujud aslinya seketika keluar dari celah tersebut Eh, aku tak tahu kita ada di mana Ucap tulong langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal Raja Goulong yang mendengar itu langsung maju Aku tahu, ini wilayah timur, wilayah kekuasaanku Ayo ikuti aku, ajak Raja Goulong langsung melesat ke arah tertentu Tulong mengangguk ringan, pandangannya mengarah ke bayi andan Melihat mereka diam saja, membuat tulong langsung membawa semuanya mengikuti Raja Goulong Dua hari kemudian, mereka telah tiba di sebuah dimensi kecil bawatan Raja Goulong Dunia ini hanya ada kegelapan tanpa adanya cahaya Tapi dengan tingkatan mereka semua, mereka tidak mempermasalahkannya dan dapat melihat seperti adanya cahaya Satu hari telah berlalu, Tuan Muda, pulihkan saja dirimu terlebih dahulu bersama bocah nakal ini Dan terima kasih telah membangkitkan aku lebih cepat dari hibernasiku dengan pengorbanan yang Tubuh tulong seketika berkeringat dingin saat sadar jika ia salah bicara Sial seharusnya aku tidak mengucapkan kata terima kasih Gumam tulong kini menunduk saat merasakan tatapan bayi and berubah dingin Tapi tak lama bayi and terdengar menghela nafas Lain kali jangan menganggapku dan mereka orang lain Karena hanya orang lain saja yang pantas mengucapkan terima kasih Ucap bayi and memberikan nasihat Jika kau menganggap kami keluarga maka jangan mengucapkan hal itu lagi Karena kita sekeluarga satu dan tentu saling membutuhkan satu sama lain dan saling menutupi kekurangan Sambung bayi and lalu berjalan ke arah yang telah ditunjukkan oleh Raja Goulong tadi Inti dimensi monster setan Apakah firasatmu sama dengan kupaman? Tanya sosok gadis remaja yang tak lain Bay Siasie Saat ini Bay Siasie tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik luar biasa Tapi dibalik kecantikan dan wajah cerianya Tersembunyi sosok mengerikan yang membuat semua orang Bahkan Pixiu ketakutan jika Bay Siasie marah Benar Sier, paman juga merasakan udaranya berubah menjadi lebih dingin Kira-kira apa itu? Tanya Pixiu penasaran sambil melirik keponakannya Yang duduk sambil membaca sebuah buku yang berasal dari bumi Sebuah kehancuran, dulu aku pernah merasakan hawa seperti ini Dan tak lama sebuah kehancuran terjadi Ucap Bay Siasie memandang ke atas dengan wajah sedih Dan saat ini aku merasakan hawa ini jauh lebih dingin dari yang dulu Artinya kehancuran yang sekarang jauh lebih besar Sambung Bay Siasie Pixiu yang mendengar itu hanya membelalakkan matanya Tanpa terasa tubuhnya kini sedikit bergetar Uh, oh, uye, kenapa aku harus merasakan takut seperti ini? Gumam Pixiu bingung Ia tak pernah merasakan setakut ini sebelumnya Tep-tep, Sier, Pixiu, kembalilah Waktunya makan, teriak Chen Tian dan Bay Yun muncul tidak jauh dari tempat mereka berlatih sebelumnya Sier langsung melirik kedua pamannya dengan senyum tulus Seolah tidak pernah membicarakan apa-apa dengan pamannya Ayo, paman, latihan kita sudahi sampai hari ini dulu Ibu dan nenek pasti akan marah jika kita berlama-lama Ajak Sier Pixiu langsung bangkit lalu mengikuti Sier yang telah berjalan beriringan dengan kedua pamannya Paman-paman, kenapa kekuatan kalian masih saja belum meningkat? Seketika suara Sier yang tadinya sedikit hening, kini terasa hidup setelah Chen Tian menjawab dengan nada kesal Tep-tep, melihat keramaian, Sier langsung menerjang ke arah neneknya Ling Mei Nenek, kau semakin cantik saja Ucap Sier langsung memeluk neneknya yang sedang repot membagikan makanan kepada keluarganya Atau pasukan pembantai yang bayan bentuk dulu Ling Mei seketika tersenyum sambil mencubit pipi cucunya Dasar cucu nenek yang nakal, sama nakalnya dengan kakakmu itu, tunjuk Ling Mei menunjuk Bai Han Bai Han hanya bisa tersenyum kecut Nenek, apa salah Haner? Haner kan hanya ingin menyusul ayah Yer, Pamantu serta Pamantu, ucap Bai Han dengan nada cemberut Seketika semua orang tertawa mendengar keluh kesah Bai Han yang ditinggal di sini seorang diri Bai Han merasa hampa jika tanpa ayah dan Pamannya Sudah-sudah, ayahmu nanti akan kesini Kau jangan sampai keluar dari sini seorang diri lagi Jika kau melakukan itu, Musi Air langsung mengisyaratkan siksaan untuk mengancam putranya Bai Han tentu berkeringat dingin sambil menelan ludahnya sendiri Dengan patuh ia mengangguk-angguk berkali-kali Tak terasa kehidupan di inti dimensi monster setan semakin hidup Dan kekuatan semua keluarga Bai Han terus meningkat seiring berjalannya waktu Selek-selek, sebuah sobekan seketika muncul di atas tempat keluarga Bai Han berada Hal itu membuat Pixiu, Macan, Gagak Merah, Bai Han, Bai Chen, Bai Xiaxie, Long Yuan Serta keluarga Bai Han yang terkuat muncul di udara Sambil bersiaga menunggu siapa yang mampu merobek paksa inti dimensi monster setan Blus, wah, akhirnya setelah berusaha sekuat tenaga Aku bisa merobeknya, ucap sosok yang mirip Tulong Ia kini bertepuk tangan berkali-kali dengan wajah bahagia Gau Han, cepatlah jangan buat kakak menunggu di sana Ucap Duan Du dengan nada malas Gau Han pun hanya cengenesan Wus-wus, si R, Bai Han dan Pixiu langsung muncul di depan sosok raksasa ras setengah naga raksasa Eh, Pamandu, teriak Bai Han seketika tersenyum bahagia saat ia tadinya ingin menyerang Wus, Bai Han seketika menerjang ke arah Pamandu Awalnya Duan Du mengira jika Bai Han ingin memeluknya, sehingga ia membuka tangannya lebar-lebar Tapi kaki Bai Han langsung menendang perut Duan Du sekuat tenaga Duar, sialan kau Paman, kenapa kau malah meninggalkanku saat aku sedang berkultifasi Hah, ucap Bai Han dengan nada kesal Duan Du langsung muncul setelah terlempar, ia kini menatap keponakannya dengan wajah bahagia Hohoho, kau semakin kuat saja Haner Ucap Duan Du terlihat tidak mempermasalahkan apa yang Bai Han lakukan tadi Karena menurutnya itu wajar karena saking sayangnya Bai Han terhadap dirinya Tep-tep, apa sudah waktunya pergi? Tanya Bai Sia Sia kini dengan wajah berseri-seri Duan Du pun melirik ke arah keponakannya yang sangat cantik Iya, kakak menyuruhku untuk menjemput kalian, dan kakak tidak bisa menjemput kalian karena ia saat ini diambang terobosan Ucap Duan Du Tep-tep, ayah, apa kamu ayahku? Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun seketika menyapa Duan Du, dan anak itu sangat mirip dengan Duan Du Tubuh Du seketika menegang saat melihat anak laki-laki yang saat ini digendong oleh sosok yang ia kenal Li, Li, aku rasa dia bukan ayahku Bu, lihat wajahnya sangat jelek Ibu serta Paman dan Bibi bilang jika ayahku sangat tampan, jadi aku rasa ini bukan ayah Wajah Duan Du seketika menjadi jelek saat mendengar suara putranya yang sedang mengejeknya Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Tetua Semoga para tetua terhibur Enjauhi bermain slot agar uang para tetua tetap aman di tempat yang benar Amin Sampai jumpa di video selanjutnya